Jadi hari ini gue lagi di Bali Orang berdansi yang hilang materi Rasa Kalau cowok nih yang temen-temen main air disini Iya, silahkan Ini tempat apa air? Ini adalah tempat anak-anak untuk main lumpur Namanya Mepantigan Matfit Jadi di sekolah, kita gak cuma belajar dalam kelas Ini adalah salah satu ruang kelas kita Oke Hah? Ruang kelas? Iya Jadi anak-anak tuh belajar Ruang kelas? Betul Terima kasih telah menonton! 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 Ini di Green School Ini bangunan apa namanya? Heart of School Heart? Heart? Heart Heart ya kan? Hati Jantung sekolah lah gitu Nah, lihat dauninya karena habis kan? Gila Ini seperti di film-film Film Apa tuh yang film-film Avatar gitu? Ini tuh Tadi apa namanya? Sorry Hmm? What you call it? Bank Sampah Bank Sampah Oke Jadi Para masyarakat lokal yang mau belajar di sini Mereka bisa Nyumbang Sampah Buat bayarnya nggak? Jadi nggak perlu pakai uang Ya benar Benar kan? Ya, 5 kg per semester 5 kg per semester? Keren banget ya tuh? Keren banget Dan ini adalah daun? Kadang-kadang ada meditasi Diskusi tentang lingkungan di sini Banyak Seperti itu Di healing circle Healing circle Wow So cool This is very cool furniture Ya Desainnya sangat kontemporary Ya Ya All the furniture is designed here And the key vendor too This is Did you see the umbrella holder? It's like a homemade launcher This is an umbrella holder? Cool It's like a World War II rocket Russian rocket I think so National School-nya yang full paying Itu sekitar 75 Yang orang Indonesia nya 25% Yang bayar Hmm Yang Scholarship Ada juga Oke Ini jadi apa sih? Oke Jadi ini adalah Compostation Atau Tempat Anak-anak untuk mengolah Sisa-sisa makanan Menjadi pupuk Hmm Jadi kalau di game school Setiap makan siang itu Anak-anak makan bareng Dan mereka nggak pakai piring biasa Mereka piringnya itu piring daun Namanya Inge Daunnya daun apa? Daun pisang Oke Jadi Apa namanya Nggak buang-buang air Dan nggak buang-buang sabun Habis selesai makan Langsung dibuang ke sini Dicampur sama Sisa-sisa daun kering Dari seluruh sekolah Terus Diolah lah jadi kompos Dan yang mengolah ini Itu adalah anak-anak sendiri Bagian dari pelajaran di sekolah Jadi Tiap-tiap kelas itu Mereka dapat Piket lah ibaratnya Oke Untuk waktu kompos station Mengolah Pupuknya Sedap Dan pupuknya nanti dipakai Buat Kebun-kebun sayur Di depan kelas mereka masing-masing Yuk Oke Nah sekarang gue ini lagi Bersama Pak Tim Ini sapu tangan Yang Proyek perusahaan Social enterprise Yang mulai dari Anak laki-laki saya Tahun yang lalu Dia harus lulus Untuk SMP Jadi Konsep ini Bikin sapu tangan Untuk Menjelaskan Ada masalah Sama hutan Indonesia Oke Untuk deforestasi Dan kalau jual Kasih Profit semua Untuk Organisasi Dayasan Di Kalimantan Dan Sumatera Yang terjuli Hutan Indonesia Bikin Peta-peta Tempat Pariwisata Di Bali Yang ini Green School Karena ada banyak Turis yang Datang disini Oke Oke Jadi itu dijual Penjualannya Adalah untuk Membantu Apa itu Nekan ini Ya ada Social enterprise juga ya Organisasi Organisasi Yayasan di Kalimantan Kalimantan Sumatera Yang satu di Bali juga Yang Pereduli tentang Hutan Indonesia karimantan Terima kasih Oke, jadi ini lagi jumlah pendidak Buset seol banget Ini di pasir uuk Ini ikon di tempat ini ada nih, karangbolong ini Gokil, Klinking Beach Ini kalau di IG nih, kalau di posting foto beginian Harusnya ke seribu nih likes-nya So, this is the four person that I met on the road The one that looks like a Latino is Hammond And this girl is Sinta And this couple is Dita and Tadas You know Tadas, there's a word in Indonesia called Kadas Dita and Tadas Dita and Tadas Dita and Tadas Dita and Tadas Hello Anjing-anjing juga lagi pada buka bersama nih Makan dimana katanya nih? Makan dimana nih? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Terima kasih.